Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-temanku sebangsa dan setara air Welcome back Masih bersama dengan gue disini Donny Pryahi Dan hari ini kita akan masuk ke segmen ngomik Ngobrolin komik Jadi teman-teman komik yang akan gue review hari ini Oh maaf, jadi hari ini tuh gue gak bakal nge-review Jadi ini tuh bisa dibilang first impression gue Tentang komik Amrik yang ternyata gue temukan Di salah satu toko Perry Plus gitu ya teman-teman Jadi first impression komik apa yang akan gue tunjukkan pada kalian hari ini Jadi yang akan gue bahas komiknya itu adalah Jadi komik itu adalah DC kompak komik Batman The Court of All Saga Jadi seperti apa komiknya? Yuk langsung kita lihat dulu penampakan covernya Nah jadi ini dia komiknya teman-teman The Court of All Saga Nah waktu itu gue tuh pergi atau masuk ke salah satu Perry Plus ya Waktu itu tuh gue gak niat beli sebenernya Cuma pengen liat-liat aja gitu kan Tapi pas gue lagi liat di salah satu rak ya Ternyata gue menemukan ada 3 komik dari DC Yaitu Batman The Court of All Saga Terus ada Superman All Star sama Watchmen Watchmen ya Gue tuh sebenernya gak tertarik ya ngeliatnya ya Biasanya kan kalau komik-komik US itu kan mahal kan harganya kan Nah pas gue ambil komik ini Pas gue liat oh ternyata ini TPB atau langsung tamat kayak gitu teman-teman Jadi gabungan dari satu isu gitu teman-teman Biasanya yang kayak gini tuh harganya mahal ya Tapi pas gue liat harga belakangnya kok cukup murah teman-teman ya Jadi akhirnya setelah gue pertimbangin yaudah gue ambil satu Dan pas gue buka ternyata teman-teman gue kaget banget Nah ini jujur aja sebelumnya gue gak pernah tau ya Tentang series DC komik komik ini teman-teman ya Karena gue kira ini bakal sama aja gitu kan Ternyata pas gue buka kenapa harganya murah Ternyata dia pakai kertas ini teman-teman Tuh dia bukan pakai kertas art paper Ini kertas biasa teman-teman ya Makanya mungkin ini harganya jadi jauh lebih murah Biasanya ketuk komik TPB Kalau komik-komik superhero kayak gini Yang setabel ini ya kayak gini Ini biasanya harganya cukup mahal teman-teman Makanya gue udah lama gak ngambil komik-komik US Karena harganya mahal Ini cukup kaget gue ternyata harganya cukup murah teman-teman Ini gue rekomendasiin banget sih Bentuknya tuh kayak mangga teman-teman Dan kertasnya ini Ini bukan book paper kayaknya ya Gue gak tau juga sih ya Kalau gue pegang-pegang sih Ini sebenernya kayaknya bukan book paper Ini kayaknya kertas HPS yang tebal kayak gitu Koreksi gue kalau gue salah ya teman-teman Tapi kalau gue pegang sih kayaknya ini bukan book paper ya Tapi kalau sanain gue salah ya teman-teman bisa koreksi Tulis di kolom komentar ya Ini kertasnya jenisnya apa Tapi kayaknya kalau gue pegang sih bukan book paper Dia warnanya gak putih kayak gini teman-teman Dia agak kuning kayak gitu kan Nih Jadi ini putihnya putih-putih banget Kayaknya ini kertas HPS ya Komik ini tuh karena dia pake kertas yang kayak gini Kayak warna itu kurang keluar teman-teman ya Tapi tetep masih enak dibaca ya Keren sih Menurut gue ini mungkin karena namanya compact ya Jadi lebih ringkas Dan harganya juga dipotong kayak gitu Jadi mungkin ini tuh solusi buat kalian Pembaca yang pengen baca Atau kalian yang pengen coba baca komik Selain manga ya Karena harganya itu gak terjangkau Dengan komik yang versi compact ini Kalian bisa lebih menjangkau Karena harganya tuh mirip-mirip manga Yang satu volume kayak gitu Bener-bener gue suka banget sih Sama gebrakan yang dibuat sama DC komik ya Karena jujur aja kan Sekarang itu komik-komik Amrik Atau komik-komik Eropa Pokoknya ya komik-komik yang luar itu Harganya tuh mahal banget ya Terus agak susah gitu kan Masuk ke Indonesia kan Dan kalau orang Indonesia tuh jarang banget Baca komik superhero dari luar kan Dari US kayak gitu kan Karena harganya cukup Menguras kantong Tapi dengan adanya ini tuh Wow ini kayaknya gue bakal Beli lagi sih Dan ini keren juga sih Spinenya tuh temen-temen bisa lihat Spinenya juga keren banget Keren banget tuh Kalau seandainya di Jejer ya Ini bakal keren temen-temen Serius ini gue suka banget ya Walaupun kertasnya ya menurut gue Ya kurang Tapi oke lah Masih oke lah ya Sebenernya gue juga udah punya dulunya Tapi gue jual ya The card of all Karena ya menurut gue Karena harganya mahal gitu ya Makanya Gue jual-jualin kan Dan dia juga tipis-tipis gitu temen-temen Kalau seandainya temen-temen beli Pengen beli komik DC yang Langsung kayak gini Yang tebal-tebal kayak gitu Yang tebalnya tuh 200, 300, 400 gitu Itu harganya mahal-mahal banget temen-temen Harganya tuh di atas 600-1 juta gitu temen-temen Makanya gak ngikutin lagi Karena memang ya Kalian bisa dapetin manga ya Baik itu lokal Ataupun yang versi Fizz Atau yang versi Manga yang terbitan Amrik Itu bisa dapet dengan harga segitu tuh Udah dapet yang halamannya Banyak gitu temen-temen Puas bacanya Kalau kalian beli yang versi Comic-comic superhero itu Tipis dapetnya Bacanya tuh cepet selesai Dan Yaudah harganya tuh mahal Kayak kurang worth it aja gitu ya Makanya gue suka banget Sama kehadiran Di si versi compact ini temen-temen Dan untuk harganya temen-temen bisa lihat ya Harganya tuh untuk versi USA 999 dolar USA ya Atau kalau di Canada tuh 13,50 dolar Seperti ini temen-temen Nah gue cerita aja ya Dulu tuh gue juga udah punya ini ya Cuma gue gak sampe abis belinya Karena harganya tuh mahal dulunya Jadi gue gak ngikutin sampe habis ya Gue Belinya tuh kalau gue gak salah Sampai yang si Batmannya tuh keluar dari labirin Pas ngelawan si Talon Sambil mengingatkan gue juga ya Buat mengingat-ingat kembali ya Seperti yang udah gue bilang sebelumnya Gue belum selesai baca komik ini Karena gue gak ngikutin lagi Karena harganya tuh cukup mahal Kalau ngikutin komik ini temen-temen Nah ini juga belum selesai gue baca ya Seperti yang di judul videonya Ini first impression Jadi gue bukan nge-review secara utuh ya Nah untuk versi komik Batman ini Salah satu yang gue kurang sukanya adalah Dia itu bahasa Inggrisnya berat banget ya temen-temen ya Dia itu bahasa Inggrisnya bahasa Inggris yang kayak Bahasa-bahasa Inggris sastra gitu temen-temen Yang menimbulkan multitapsir Apalagi seperti gue ya Yang bahasa Inggrisnya ya Gak expert banget ya Gue bisa bahasa Inggris Cuma ya Kalau yang bahasa-bahasanya yang aneh-aneh Gue pasti buka Masih buka kamus gitu temen-temen Dan untuk bahasa-bahasa yang kayak Bahasa-bahasa sastra gitu Itu agak gue agak sedikit bingung Apalagi ini kan bahasanya Brad Batman ini kan Dan untuk kalimat-kalimatnya ini juga Cukup banyak temen-temen Jadi kalau buat gue pribadi Kayaknya bakal cukup lama gue bacanya Nah untuk gambarnya sini temen-temen bisa lihat ya Seperti ini Keren sih Detail Cuma ya itu Untuk warnanya itu kurang keluar aja temen-temen Nah ini ada yang bagian dimana Jadi pas dia masuk labirin Tiba-tiba dia berubah kayak gini temen-temen Posisinya Posisinya di landscape seperti ini Gue gak tau ya Gue lupa juga sih Kalau gue gak salah sih dulu Di komiknya Kalau yang ini tuh dia Versinya jadi kayak gini ya Versi manjang kayak gini ya Gue lupa-lupa inget juga sih ya Udah lama soalnya Nah terus Ada di bagian sini Nah Dia kebalik temen-temen Nah Jadi bacanya kayak gini Nah Ini unik sih Gue gak tau ini salah cetak apa cuman Nah buat temen-temen yang punya Kebalik juga gak kayak gini ya Gue juga lupa-lupa inget sih dulu ya Tapi ini unik sih Kalau seandainya emang dia salah cetak ini Kacau sih ya Ya seperti inilah Intinya ya Nah gue bisa menjelaskan sedikit ya Karena gue belum selesai juga bacanya Jadi intinya Cerita di The Court of All ini Di Gotham City Ada sebuah perkumpulan Kayak Apa ya Kayak komunitas Atau kayak Bisa dibilang sekte Kayak gitu lah ya Tersembunyi gitu Sektenya udah beberapa Dari Dari lama sih ya Dan para organisasi rahasia ini Yang dinamakan The Court of All Ini akhirnya muncul lagi Ke permukaan dengan berbagai misteri ya Nah pokoknya intinya Ini keren banget sih sebenernya sih Cuma gue belum selesai baca juga Jadi gue belum bisa menyimpulkan Seperti apa sebenernya Cerita utuhnya ya Tapi Yang sempet gue baca ini Si Komplotan ini Sangat menyusahkan si Batman Yang membuat si Batman ini Hampir putus asa ya Hampir pengen mati gitu Tapi Akhirnya dia Tetap Hidup lah ya Tetap berjuang Buat hidup Ini bener-bener Menurut gue Keren sih ya Dan organisasi ini juga Kalau gue gak salah Udah ngebongkar juga sih ya Identitas asli si Batman Kalau gue gak salah Tapi nanti Nanti Ini lah ya Gue Review lengkapnya nanti lah ya Gue baca dulu Sampai selesai Tapi intinya Ini keren banget sih Gue suka banget Sama Komik ini Untuk tebalnya sendiri Berapa ya Gak ada Halamannya Gak ada halamannya Kayak gitu Dan yang menariknya lagi ya Ternyata di bagian belakang ini Seperti biasa ya Kalau komik-komik Amrik tuh Dia ada seperti Ini tuh Nah jadi ini tuh Adalah Kayak katalog Komik-komik lainnya Dan yang gue fokuskan disini adalah Nih Keep reading the compact comic Jadi di belakangnya ini Ada seris DC compact comic lainnya Yang sudah dikeluarkan Sama DC Yang pertama Seperti ini yang gue bilang ya Watchmen All Star Superman Jadi Dua ini yang udah gue liat Di Perry Plus Nah ada juga Far Sector Nah ini gue Gak tau nih Kemarin pas gue ke Perry Plus Gak ada nih Nah terus Di bagian belakang ini Ada beberapa komik yang Gue tunggu-tunggu banget Itu Batman Haas Nih Batman Haas ini Adalah salah satu masterpiece nih Si Batman Haas ya Dulu juga gue ada punya ya Tapi gue jual Terus yang ini ada The Joker Ini juga gue Kayaknya bakal nunggu nih Si Joker ya Yang lainnya ada American Vampire Book 1 Dan ada Catwoman Trail of the Catwoman Teman-teman Oh iya teman-teman Jadi gue bakal bandingin juga Untuk Tingginya ya Ini Tingginya Kalau seandainya dibandingin sama Comic Alex Media Tuh seperti ini Dan untuk versi Fish Media Nah Seperti ini Oh tingginya ternyata sama ya Sama kayak Fish Media Nah Jadi ini kalau seandainya teman-teman beli Komik-komik Amrik ya Kayak Fish Media Dan yang lainnya Tingginya sama Kalau dijajerin pun keren Kalau seandainya Komik-komik yang versi dia yang lain Yang percaptor-captor yang tipis-tipis ya Itu tuh nyimpennya gak bisa dijajerin Kayak gini teman-teman Biasanya teman-teman Yang punya komik Amrik itu Komik US Biasanya dikumpulin di plastik Kayak gitu Terus ditidurin Karena dia tipis banget Kayak gak punya spine Kayak gitu teman-teman Nah Jadi Salah satu keunggulannya Kalau dibikin kayak gini Teman-teman Bisa dijajerin dia Seperti ini komiknya Ini bener-bener keren sih Gue suka banget sama DC Compact ini teman-teman Nah menurut teman-teman Gimana teman-teman Ini apakah layak buat di koleksi Menurut gue ini layak banget sih Buat di koleksi ya Apalagi Buat teman-teman yang belum pernah Coba Komik Komik US Kalian coba Baca ini Ini salah satu Cerita yang gue Rekomendasiin Batman The Court of All Saga Buatan Scott Snyder sama Greg Kapulo Oke teman-teman Jadi sekian review gue hari ini Semoga bermanfaat Dan bisa menjadikan referensi Buat teman-teman yang pengen Ngoleksi komik ini teman-teman Dan untuk akhir kata Gue undur diri dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan Dadah Wabarakatuh